Kepada Pak Direktur kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ada empat zoom pada saat yang sama ini Pak Ini saya sudah menggunakan dua laptop ini Kalau tiga kayaknya agak sulit Oke Yang pertama terkait dengan administrasi dulu ya Ini Pak Kabit mohon kalau di acara virtual ini Pertama Yang pertama mohon diadministrasikan Satu terkait undangan acara ini Yang kedua agar dibuatkan absensi ya Absensi peserta yang hadir dalam acara daring ini Jadi link absennya mohon dibuatkan kalau belum dan Bapak Ibu yang hadir mohon untuk mengisi absen ini kita diajarkan untuk administrasi dari Al-Quran dan Hadis ya Apalagi Pak Kakan Wilnya ini ikut juga itu yang pertama Nah yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit Bapak Bapak Ibu kasih kita perlu lebih hati hati dan menyampaikan secara cepat kepada masyarakat Dan juga kepada kami bahwa di era teknologi ini Justru semakin marak penipuan dengan cara-cara digital ya Termasuk ini yang paling sensi di masyarakat itu adalah terkait dengan bantuan untuk pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagama Yang pertama perlu Bapak Ibu cek dan juga sampaikan kepada masyarakat Agar dipastikan bahwa informasi itu benar Bagaimana mengetahui informasi itu benar Maka ketika mendapatkan surat tersebut Segera konfirmasi kepada pejabat yang terdekat Pejabat terkait yang terdekat ya Jadi misalnya Bapak Ibu di kabupaten kota maka yang paling dekat adalah di provinsi Nah dari provinsi kemudian disampaikan kepada kami Itu ya jadi ini perlu saya sampaikan itu Mohon maaf karena masih ada sebagian pesantren dan lembaga pendidikan keagaman Islam Yang apa sangat cepat merespon ya Sangat cepat merespon Maka yang kedua juga Bapak Ibu perlu semakin mengenali tim di pusat Ya tim PD Pontren yang ada di pusat baik di TU maupun di subdit Itu ya Bapak Ibu perlu tahu Jadi kalau nanti ada yang ngebel namanya aneh Berarti dia bukan anggota kami Seperti surat-surat yang beredar itu umum apa Semuanya itu tidak ada dalam list staff kami itu nggak ada Yang ketiga Bapak Ibu juga perlu mengenali tanda tangan Tanda tangan kami dan bahasa surat Nah ini bahasa surat yang ada itu tolong dikenali juga Tanda tangan saya cukup sederhana gitu ya Sehingga seringkali mudah sekali ditiru gitu ya Tapi juga Ibu Cermati Bapak Ibu Cermati Anda nggak parah di situ ya Ini juga salah satu cara untuk bagaimana Apa ini Bapak Ibu tidak mudah kena tipu ya Termasuk juga masyarakat Kemudian yang kedua yang ketiga ini kebetulan di Sulawesi Selatan Itu kan ada kasus ya Yang kelihatannya berlanjut dan sudah ada tersangka Ini mohon konfirmasi karena menurut jaksa yang telpon ke saya Sudah ada tersangkanya dua Ini betul-betul harus jadi pembelajaran Bapak Ibu Kami dari Jakarta sudah menyampaikan early warning Dan Pak Kabit juga sudah menyampaikan gitu ya Kepada Bapak Ibu semua di kabupaten kota Tapi ternyata ada yang hilaf gitu ya Sehingga kemudian terjadi apa yang sekarang sedang berproses Ya saya Pak Kabit itu sudah dibuatkan BAP oleh jaksa Dan kami menyampaikan hal-hal yang memang kami tahu gitu ya Tapi Bapak Ibu ini untuk pembelajaran juga ya Untuk Bapak Ibu yang nanti satu saat boleh jadi-jadi saksi dan sebagainya Itu jangan lupa untuk koordinasi dan komunikasi Dengan pejabat terkait yang terdekat Jadi kalau Pak Kabit, Pak Kanwil dengan kami ya Di Jakarta Bapak Ibu silakan nanti dengan Pak Kak Kanwil dan Pak Kabit Pak Kak Kanmenang Sehingga kemudian apa yang kita sampaikan itu sama gitu loh Bapak Ibu Yang kita sampaikan itu seirama Dan tentu saja berdasarkan regulasi Jangan sampai kemudian Bapak Ibu karena belum bertanya Dan mungkin juga karena pejabat baru Ya jawabannya selalu tidak tahu Meskipun itu nggak apa-apa gitu ya Tapi menurut saya karena kita sudah menjabat Meskipun kita dilantiknya belakangan Segera harus menguasai informasi dan persoalan Gitu ya Jadi misal ini saya dilantik bulan Juli gitu ya BOP itu sudah jalan Tapi bukan berarti saya kemudian Nah itu kan urusan orang zaman dulu Tapi Bapak Ibu bisa membuat batas gitu ya Bahwa tindakan kami, kebijakan kami mulai dari sini Sebelumnya adalah kebijakan sebelumnya Tapi kita juga harus tahu Misal saya tidak tahu ya proses Bagaimana kemudian BOP itu menjadi kebijakan negara Tapi saya ada beritanya Saya dapat beritanya, saya dapat catatannya gitu ya Sehingga kemudian saya bisa menjelaskan kepada penyidik Bahwa prosesnya itu ABCD gitu ya Jadi Bapak Ibu segera merespon Persoalan, menguasai persoalan Bertanya gitu ya Dengan orang-orang yang mendahului kita Yang pejabat sebelumnya Sehingga kemudian kita tahu persis gitu Persoalannya apa Dan Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa Bukan hanya kejaksaan dan inspektorat Tapi juga ada kepolisian ini yang melakukan Pemeriksaan ya Yang saya tahu itu adalah Satu di Jawa Barat Alhamdulillah selesai Yang kedua ini di Sumatera Barat Ini dalam rangka Masih dalam proses juga Proses penyidikannya Mudah-mudahan juga bisa segera selesai gitu ya Itu yang ketiga yang perlu saya sampaikan Yang keempat Bapak Ibu Apa ini terkait dengan Tadi sudah disinggung kemandirian pesantren Ya Sebelum ke kemandirian pesantren Bapak Ibu mohon Betul tadi disampaikan Bukasi ya Memang ada Selalu terupdate ya Data lembaga Profil pendidik dan tenaga kependidikan Sehingga kemudian ketika kami berkirim surat Agar mengirim tenaga pendidik PKI MDT Pesantren itu Tidak melampaui batas Batas tanggal ya Ya Karena apa? Karena kalau melampaui batas tanggal Ya berarti juga Kita akan mundur-mundur Gitu ya Nah untuk semua itu Bapak Ibu mohon Datanya Dari hari ke hari Selalu diupdate Jangan Update data itu Hanya setahun sekali Karena Mau turun bantuan Gitu loh Nah ini Ini gak benar menurut saya ya Nah syukur Bapak Ibu punya Dashboard system Yang kuat gitu ya Kalau di Jakarta Misalnya emis Yang meskipun Ini Pak Kakkan Wil Tahu betul ya Bagaimana emis gitu ya Problemnya luar biasa banyak Maka Ya Ini Kita masih menghadapi Beberapa kendala Nah insya Allah Kalau datanya bagus Kendala itu Bisa diatasi dengan cepat Nah termasuk Nah ini Bapak Ibu Kenapa kami agak sulit Memilih 100 pesantren Yang akan jadi Piloting Karena emis kita Belum support Gitu ya Tentang Misalnya apa Pesantren itu Punya usaha Apa saja Omsetnya Apa saja Asetnya Apa saja Keuntungannya Berapa Jaringannya Sampai Mana Nah itu Belum ada Kita Maka Kita harus Menggunakan Lembaga lain Untuk Mengidentifikasi Kalau misalnya Data kita Sudah sejak Awal Kumplit Wah ini Luar biasa Kita bisa cepat Untuk Mendapatkan Data-data Hanya 100 pesantren Dari 31.000 Gitu ya Termasuk juga Ini Bapak Ibu PUPR Kementerian Kesehatan Itu kan Minta data Ke kita Pak Direktur Mana Pesantren Yang Sanitasinya Belum Bagus Atau Sanitasinya Belum Cukup Sesuai Dengan Jumlah Santri Nah ini Saya Tidak Punya Bapak Ibu Nah Maka Agar Lebih Cepat Mohot Bapak Ibu Mendamakan Item-item Yang Dibutuhkan Oleh Kementerian Lembaga Misalnya Apa Kementerian Perindustrian Itu akan Membantu Pesantren Nah Pesantren Pesantren Yang punya Apa Keterampilan Industri Gitu ya Tapi kan Kita Gak Punya Data Mana Pesantren Yang Di Sulawesi Selatan Itu Yang Layak Mendapat Bantuan Gitu ya Misalnya Itu Kementerian Perindustrian Kooperasi Kesehatan PUPR Dan Sebagainya Itu Maka Perlu Data Gitu ya Jadi Termasuk Kemandiran Pesantren Ini Sulawesi Jumlah Pesantren Banyak Tapi kan Profilnya Itu Yang Kalau Data Emis Saja Itu Belum Kuat Kemudian Yang Kelima Ini Tadi Juga Sudah Disampaikan Bapak Ibu Mudah-mudahan Covid Segera Berlalu Pos Penas Itu Insya Allah Akan Diadakan Di Sulawesi Selatan Nah Ini Bapak Ibu Kasih Dan Bapak Ibu Semua Mohon Bagaimana Caranya Agar Sulawesi Selatan Ini Menjadi Tuan Rumah Yang Baik Disiapkan Dengan Detil Hal-hal Yang Belum Jelas Jangan Diputuskan Sendiri Harus Dibawa Koordinasi Pakakan Wil Dan Pejabat Wilayah Untuk Kemudian Didiskusikan Dengan Kami Karena Apa Event-event Seperti Ini Membahagiakan Tapi Seringkali Apa Itu Menjadi Tidak Baik Ketika Kita Bertanding Gitu Menjadi Menjadi Tidak Tidak Baik Karena Ternyata Bapak Ibu Di pesantren Pun Ada Namanya Moral Hazard Pos Penas Itu Untuk Santri Ternyata Yang dikirim Bukan Santri Nah Ini Hanya Demi Apa Demi Meraih Kemenangan Ini Tentu Tidak Bener Tidak Bener Sehingga Betul Acara Kita Ini Untuk Santri Untuk Pesantren Untuk Kiai Bukan Untuk Orang Di luar Kita Hanya Karena Ingin Menang Jadi Mohon Bapak Ibu Agar Menjalankan Nanti Pos Penas Dan Macem-macem Ini Dengan Baik Yang Disiapkan Dari Sekarang Kemudian Yang Keenam Ini Insyaallah Kami Bapak Ibu Masih Dalam Proses Diskusi Akan Punya Program Kerjasama Dengan Metro TV Judulnya Itu Adalah Santri Penyejuk Negeri Ini Terkait Dengan Moderasi Beragama Jadi Mudah-mudahan Nanti Ada Liputan Di Sulawesi Selatan Untuk Pesantren Yang Ditunjuk Sehingga Kemudian Masyarakat Mendapatkan Profil Pesantren Itu Utuh Jadi Santri Penyejuk Negeri Ini Dibutuhkan Oleh Negara Hari Ini Karena Banyak Elemen Masyarakat Di Luar Pesantren Yang Mengobok-obok Negeri Tidak Bertanggung Jawab Kita Harus Tampil Untuk Tampil Dengan Performa Yang Bagus Bapak Ibu Mari Kita Tingkatkan Kapasitas Kita Komitmen Kita Melayani Umat Jangan Melakukan Upaya-upaya Yang Membuat Bapak Ibu Di Belakang Hari Menjadi Celaka Memungut Itu ya Bantuan Memotong Bantuan Dan sebagainya Itu Jangan Sedikitpun Ada terbersih Di pikiran Bapak Ibu Hindari Itu Semua Karena Apa Akan Membuat Lembaga Dan Tentu Bapak Ibu Sendiri Secara Langsung Yang Mendapatkan Akibat Tidak Baik Jadi Ini Betul-betul Warning Ini Bapak Ibu Agar Kita Semua On The Right Track Menjalankan Amanah Ini Apalagi Kita Mengusul Nama Pesantren Jangan Sampai Pesantren Menjadi Buruk Gara-gara Tidak Bisa Mengelola Anggaran Negara Tidak Bisa Menggunakan Uang Negara Ini Jangan Sampai Gitu Ya Bapak Ibu Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Pak Kabit Ini Salah Satu Usul Saya Agar Kabit Melakukan Rapat Koordinasi Di Masing-masing Provinsi Agar Para Kasih Gak Menang Di Kabupaten Kota In Line Memahami Betul Regulasi Memahami Betul Kebijakan Memahami Betul Dinamika Di Direktorat Pendidikan Dian Dan Pondok Santren Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Direktur Ini Lalu Lintas Pembicaraan Kita Pada hari Ini Alhamdulillah Direkam Baik Oleh Teman-teman Setidaknya Di Enam Catatan Terakhir Mulai Surat Kemudian Link Absen Sudah Ada Pak Direktur Sudah Kemudian Kehati-hatian Untuk Bantuan Pesantren Dipastikan Itu Dengan Benar Kemudian Mengenali Teman-teman Yang ada Di pusat Mengenali Tanda tangan Dan bahasa Surat Menjadi Early One Untuk Kita Di Provinsi Kemudian Kemandirian Pesantren Insya Allah Menjadi Catatan Untuk Kami Di Kanwil Dan Teman-teman Di Kabupaten Kota Setidaknya Update Data Itu Tidak Setahun Sekali Tapi Selalu Mengupdate Dari Hari Kehari Kemudian Insya Allah Dari Data Itu Untuk Menjadi Hambatan Seperti Mencari 100 Pesantren Yang Teridentifikasi Dengan Baik Untuk Kebutuhan Kesehatan Pemanya Kementerian Lembaga Perindustrian Koperasi Dan KUPR Itu Tidak Menjadi Catatan Kami Pak Direktur Kos Penas Juga Insya Allah Menjadi Pak Kabit Dalam Bidang Dan Dipertemuan Pertemuan Ketika Ketemu Dengan Teman-teman Kepala Sesi Kabupaten Kota Itu Disampilkan Insya Allah Amananya Pak Direktur Untuk Menjadi Tuan rumah Yang Baik Itu Menjadi Amanah Bagi Kami Disini Pak Direktur Pesan Pak Kadit Untuk Selalu Koordinasi Dengan Panjatab Nas Panjatabda Itu Juga Menjadi Setatan Kami Kemudian Mudah-mudahan Kita Berharap Tidak Ada Lagi Yang Hanya Karena Memburuk Kemenangan Itu Bukan Santri Yang Dilibatkan Dan Di Catatan Terakhir Insya Allah Hingga Kerjasama Kita Dengan Metro TV Untuk Santri Penyajuk Negeri Insya Allah Menjadi Catatan Kami Pak Direktur Untuk Menyambung Informasi Berengkali Ada Dari Tambahan Dari Pak Kabit Atau Dari Teman-teman Sebelian Yang Mungkin Ditaikan Langsung Pak Direktur Masih Ada Di Tengah-tengah Kita Silahkan Kalau Masih Ada Sebentar Lagi Saya Gabung Ke Zoom Perencanaan Direktur Kalau Ada Kalau Enggak Ada Saya Mohon Izin Oh Iya Pak Direktur Terima kasih Banyak Terima kasih Assalamualaikum Makasih Banyak Pak Direktur Barat Allah Sukses Selamat Amén